Ini adalah pertemuan kedua kita ya, terkait dengan iknologi, jadi ini masih lanjutan dari pertemuan kita yang pertama ya, tentang paleo ekosistem dari eknofosil ya. Oke ya, jadi rekan-rekan semuanya, ada sejumlah pertanyaan penting ya. Bagaimana sih organisme itu membuat eknofosil? Kemarin di pertemuan pertama itu dibahas, itu ternyata ada kaitan erat dengan lingkungan sekitar. Nah ini, kalau Anda perhatikan ya, di dalam slide ini, itu ada dua lengan, yakni organisme pembuat eknofosil dan lingkungan sekitar. Kita mau lihat dulu ya, bagaimana sih organisme si pembuat eknofosil itu? Nah ini, jadi pasti yang timbul pertanyaan itu adalah organisme ya ini ya, organisme pembuat eknofosil yang tadi itu. Maka pertanyaan pertama yang perlu kita ajukan itu, biasa ya dalam penelitian pasti begitu. Mengapa mereka membuat eknofosil? Itu yang pertanyaan-pertanyaan itu kan dimulai dengan kata mengapa ya. Terus dia nanti bagaimana itu yang di bawahnya, dan yang terakhir itu di lengan ketiga itu di bawah, siapakah yang membuat? Oke, mengapa mereka membuat eknofosil? Yang jelas ya, itu pasti untuk bertahan hidup. Itu jelas sekali. Kita ini juga ketika Anda membuat rumah, itu kan tujuannya untuk bertahan hidup, untuk berlindung dari panas dan dingin. Tapi ini kita harus rincikan juga ya, bagaimana cara atau bertahan hidup itu bentuknya seperti apa. Jadi bertahan hidup itu adalah ya, satu dengan cara ya itu, saya tidak saya susun berdasarkan skala prioritas ya, tapi hanya yang sifatnya itu adalah umum. Yang pertama, misalnya Anda suatu hari ya, ada ancaman, ini Anda bayangkan, kita lebih bagus itu membayangkan seperti manusia juga. Maka untuk bertahan hidup itu caranya adalah dengan memproteksi atau bersembunyi, itu ke ruang-ruang air itu. Dengan cara memproteksi diri atau dengan cara bersembunyi. Misalnya gini, suatu hari Anda mungkin berada di lapangan terbuka gitu ya, tapi ketika ada hujan, Anda makan segera untuk lari, mungkin melari ke dalam rumah kan. Nah itu adalah salah satu contoh bagaimana kita memproteksi dari ancaman luar ya, dengan cara bersembunyi. Hewan pun sama. Yang kedua, yang di atas itu. Kalau ada ancaman, kita kan paling tidak tidak mungkin cuma diam saja kan, tidak hanya memproteksi atau bersembunyi, mungkin kita dengan cara melawan. Paling tidak meminimalisir dampak dari ancaman itu. Yang kedua, manusia ya, binatang maupun tumbuhan, salah satu untuk bertahan hidupnya adalah dengan reproduksi. Artinya, menambah jumlah populasi. Misalnya kalau Anda nanti menikah kan, maka untuk bertahan hidup, maka harus menambah jumlah anak kan dengan cara menikah. Hewan juga sama, melakukan hal yang sama. Kemudian, ini bahasa hewan ya semuanya ini ya. Untuk bertahan hidup, itu satu lagi adalah dengan cara memangsa. Kalau kita, ya itu mungkin caranya kalau zaman dulu ya, menurut cerita-cerita dari sejarah purba, manusia itu kan dulu pernah hidup pada fase bertani, meramu, dan seterusnya dengan berburu. Nah, kalau sekarang mungkin kita sudah tidak memangsa lah ya. Tapi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk pemangsa, ya kan. Kemudian yang berikutnya setelah memangsa itu adalah simbiosis. Simbiosis itu, mungkin Anda masih ingat ya, ada simbiosis mutualism, kemudian simbiosis parasitism. ya, artinya Anda salah satu cara ya, manusia itu untuk bertahan hidup, sama juga dengan hewan, itu dengan bersimbiosis, bekerja sama. Rincinya lagi apa? Berkoordinasi. Hewan juga melakukan hal yang sama. Itu ya di atas proteksi tadi, simbiosis, memangsa, reproduksi, melawat. Berikutnya, bagaimana cara bertahan hidup, ini kalau kita melihat individu ya, per individu, yang tadi itu kan bicaranya komunitas ya, sekarang individu. Hewan itu kan pasti cara bertahan hidupnya bernapas. Semua organisme yang ada di muka bumi ini, mayoritas ya pada umumnya ya, itu memerlukan oksigen. Ya, walaupun ada di laut dalam, mereka tidak memerlukan oksigen ya, kayak cacing-cacing yang di laut kedalaman itu. Tapi paling tidak organisme itu membutuhkan oksigen dengan cara apa? Bernafas. Bernafas itu bisa melalui kalau ikan itu insang, kemudian, dan bisa hewan itu melalui pori-porinya. Mungkin Anda tahu ya, film Spongebob itu ya, kemudian yang di situ ada keong, ada bintang laut, itu cara bernafasnya kan dia dengan menggunakan kulitnya kan, porinya itu. Kemudian, nanti makan nanti ya, budidaya. Jadi membudidayakan ya. Mungkin kita selalu berpikirnya itu begini nih, tadi menghindar sudah, budidaya itu seolah-olah cuma manusia saja yang membudidayakan. Ini biasanya gini, misalnya kalau kita awal kehidupan ya, dulunya kan manusia itu dengan cara berburu kan, memangsa. Mungkin hewan juga melakukan hal yang sama. Tapi perlu diketahui, ada hewan seperti manusia juga, dia kayak kita kalau membudidayakan kan dengan cara bercocok tanam kan, bertani, terus, apa itu, satunya lagi itu, kalau melihara hewan itu, beternak, itu adalah istilah budidaya itu. Ternyata dalam catatan-catatan ahli-ahli biologi itu menunjukkan, hewan itu juga melakukan pembudidayaan, walaupun ini bukan gejala umum. Terakhir rekod atau rekaman yang berhasil dicatat terkait budidaya ini adalah cacing-cacing yang ada di dalam, atau di kedalaman laut, begitu dalam sana. Nah, yang terakhir, dan ini yang paling penting, dan ini kebutuhan dasar kita selain bernafas, itu adalah makan. dengan cara macam-macam makan itu, kalau kita itu, kalau hewan itu ada yang memanfaatkan yang, apa itu namanya, itu sumbernya adalah yang tersuspensi, kalau tersuspensi itu artinya, Anda tahu suspensi ya, kalau di dalam sedimentologi itu adalah yang dia melayang-layang. Hewan itu kalau di dalam air, dia itu salah satu andalan makanannya adalah, nutrisi yang tersuspensi di air. Dengan cara bagaimana dia untuk mendapatnya? Ditangkap ya, jadi ada yang menghadang, tangkap, ada yang menghadang, tangkap. Mau itu yang lewat itu, mungkin yang sedang berenang, ataupun nutrisi yang sedang mengambang seperti salju, ya itu lain cerita. Yang penting dia tersuspensi saja. Dia mengikuti aliran. Kemudian yang kedua, itu yang terendapkan. Artinya dia tidak lagi berada di kolom air, kan? Ini sudah terendapkan di permukaan sedimen. Ini apapun. Kayak tadi saya cerita, ada nutrisi yang mengambang seperti salju, atau seperti apa ya itu ya, saya lupa itu, istilahnya itu. Kemudian dia terendapkan. Jadi ada hewan yang tidak mungkin menangkapnya. Itu adalah melalui suspensi. Dia cuma sifatnya pasif. Nunggu di bawah sana, sampai di atas permukaan sedimen, langsung dia makan di situ. Apapun itu yang jatuh. Bangkai pun jatuh, dia makan. Ini darah pada umumnya hewan. Jadi memanfaatkan makanan yang berasal dari, dia itu sumbernya secara tersuspensi, maupun yang sudah terendapkan. Nah khusus yang terendapkan ini ya, jadi kalau Anda pernah dulu ya, mengikuti kuliah saya itu, ketika hewan-hewan itu memanfaatkan sumber makanan yang telah terendapkan, maka binata apa, nutrisi itu yang telah terendapkan itu, dia sudah menyatu nantinya itu dengan sedimen. Makanya hewan-hewan itu salah satu caranya adalah bukan memakan sedimennya, bukan, tapi bagaimana mengambil nutrisi yang sudah tercampur dengan sedimen. Ada juga salah satu cacing, dan ini kebanyakan cacing malahnya, dia langsung memakan dari sedimen-sedimen itu, kemudian disortirnya, akhirnya keluar menjadi vesel, artinya keluar menjadi kotoran itu, yang keluar dari cacing. Mungkin Anda kalau ke pantai itu sering melihatkan kayak ada bentuk cacing, padahal itu pasir. Nah pasirnya itu dikeluarkan dari, melalui ekskresi dari cacing itu ya. Itu setelah dia mengkonsumsi sedimen-sedimen yang mengandung nutrisi. Bapak, suaranya nggak ada, Pak. Bapak, suaranya nggak ada, Pak. Ya, kedengeran ya? Masuk, Pak, masuk. Ya, sorry, tadi baterainya habis. Ini mudah-mudahan gambarnya secara umum aja lah ya ini ya. Jadi bagaimana sih cara dia membuat iknofosil? Jadi apapun alasannya ya, membuat iknofosil tadi, itu sudah tadi dijelaskan, yang pertama tadi itu. Mulai dari berlindung dan seterusnya, kemudian bernafas. Nah, iknofosil itu adalah satu struktur sedimen yang terbentuk karena interaksi, kan? Interaksi antara organisme dengan sedimen. Nah, kalau kita melihat dari gambar ini ya, gambar yang ada di sini, itu ada yang nyungsat masuk ke dalam sedimen, seolah-olah dia berenang di dalam pasir atau di dalam lumpur. Ya, itu fenomena itu. Nah, sayangnya kita tidak pernah melihat itu, kan? Ini juga hasil dari penelitian orang-orang. Kemudian ada yang mengintrusi, dia jadi dari atas, dari permukaan sedimen, nyungsep ke bawah sana itu, secara vertikal. Ada juga yang masuknya itu, masuk, gali, masuk, gali, lempar, keluar. Masuk, gali, lempar, keluar. Kemudian yang ini dia menyungsep juga, tapi dia tidak mengeluarkan sedimen di permukaan, masuk, taruh ke belakang, masuk, taruh ke belakang. Nah, itu apa namanya cara mereka menggali. Cara kedua, ini adalah salah satu contohnya adalah tikus. Itu ada di, mana itu namanya, di naskah 02, di OPL ya, tolong diperhatikan itu. Ini semua ada di naskah 02 itu, saya ambil. Jadi, kalau diperhatikan ya, ini gambar ini memang nggak, ini kecil ya, makanya sengaja saya bikin begini, supaya nanti Anda melihatnya, nanti lebih fokus di naskah 02 ya. Jadi, tikus itu, ya, mole namanya ini, mole itu saya nggak tahu apa itu, tapi mirip tikus lah binatang ini. Dia masuk ke dalam sedimen itu adalah dengan cara menyungsep, tapi di atasnya ini gelundung begini nih. ya, menggelundung begini. Jadi, dia apa ya istilahnya itu ya? Saya susah tuh bahasa Indonesia-nya. Mengintrusi, ya intrusi lah kalau menurut saya ya. Menerobos. Nah, itu kan beda tuh istilah bahasa-bahasa itu ya. Menerobos. Nah, kemudian yang kedua, ini menerobos juga ya, ini si tikus ini, tapi dengan cara membangun ruang baru. Dengan cara apa? Dindingnya itu diperkuat oleh mereka itu, oleh tikus-tikus ini. Kemudian yang ketiga, tikus ini, sama tadi ya, masuk ke dalam liang ini, itu caranya menggali, talus membawanya keluar di permukaan. Ini permukaan ini kan, ini space terbuka, dan ini adalah sedimen tadi. Dia masuk ke dalam, kemudian melemparkannya keluar. Tujuannya apa? Supaya ada waktu, ada ruang yang terbuka buat dia. Jadi ada baru tiga cara nih. Dan cara yang terakhir, itu adalah bukan cara seperti masuk, kemudian membuang keluar, tapi caranya masuk, ya dia masuk ke dalam substrat atau sedimen, kemudian digalinya, ya artinya dikerupnya oleh si tikus ini, tapi dibuangnya di dalam ruang itu juga. Jadi banyak sekali caranya yang mereka lakukan ya, paling tidak itu ada empat. Oke, itu tikus ya. Kemudian ini adalah satu gambar juga ya. Ini aslinya nggak seperti ini. Ini kan seperti ada folding ini kan, ada lipatan gitu. Ini padahal sebelumnya itu adalah sedimen yang terdiri dari lapisan-lapisan. Tapi ketika diberi, ini percobaannya, diberi atau ditaruh di sini, gurita ke apa itu, octopus, octopus ya, dalam bahasa Inggrisnya, itu langsung dimodifikasi itu sedimen, oleh octopus. Jadi sifat binatang itu ya, kalau dia ditaruh di atas, terutama binatang-binatang laut itu ya, binatang-binatang yang berasosiasi dengan air itu, ketika ditaruh di atas sedimen, kalau tidak ada ancaman, mungkin anteng dia di atas itu. Tapi kalau misalnya, kita taruh pada saat gelap ya, binatang itu di atas sedimen. Tapi ketika lampu dinyalakan, pada saat terang, dia kelengkabut. Kelengkabut langsung sembunyi ke dalam sedimen, akhirnya ngobrak-kabrik ini. Ini juga sama ini ya, ngobrak-kabrik juga. Ini juga sama. Jadi dari gambar ini, mereka ini menggali substrat, yang kelak nanti akan menjadi iknofosil, itu punya motif. Maka pertanyaannya, motif apakah itu? Mengapa dia melakukan itu? Jadi tujuan iknofosil sama kayak sedimentologi juga. Proses sedimentasi apakah, kalau dalam sedimentasi, sedimentologi. Kalau ini motif apa, organisme itu membuat iknofosil. Clear ya itu ya? Dan terakhir ini ya, ini dari gambar ini, ini terlihat juga satu perubahan. satu perubahan. Ini bukunya lama sekali oleh Charles Darwin itu, tahun 18 sekian. Anda, kalau di Youtube ada kok itu? Misalnya tanah itu ya, kasih aja cacing di situ. Cacingnya nggak akan diem itu, apalagi cacingnya banyak. Oh, selesai semua itu. Langsung dirombak oleh dia. Ya, oleh cacing. Kemarin waktu pertemuan pertama, saya pernah mengatakan bahwa organisme itu adalah salah satu, bahkan menurut saya adalah agen terpenting yang membentuk fabrik sedimen. Masih ingat ya? Yang membentuk fabrik akhir sedimen. Itu hewan. Ya, ya, malu-malu kecil ini lah ya. Jadi, apa dampaknya ini, kalau kita ketemu batuan? Makanya berhati-hatilah, kalau Anda itu nanti, ya suatu hari, ke lapangan, terus Anda tidak bisa mengidentifikasi struktur sedimen. Ujung-ujungnya Anda mengatakan apa? Masif itu. Nantinya. Wah, itu berhati-hati, karena kalau Anda melihat batu yang masif, nggak bisa kelihatan sedimennya, struktur sedimennya. Bisa jadi, dan kemungkinan peluangnya besar itu adalah dia, fabriknya, kemasnya, itu sudah dirombak oleh binatang. Clear ya? Sampai di sini ya? Jadi, di materi iknologi ini, saya memperkenalkan kepada Anda adalah satu agen penting, yakni organisme. Di hasil akhir, dia menentukan segalanya itu terhadap fabrik sedimen. Kalau kelihatan iknofosilnya, mending, kan? Wah, terubah itu. Tapi kalau misalnya kayak kasus cacing ini, habis dia itu, struktur sedimennya hilang sama sekali, coba gimana coba? Ujung-ujungnya kita akan mengatakan struktur sedimennya apa? Masif. Oleh karenanya ya, Anda kalau mendengar dari penjelasan saya ini, betapa erat hubungan antara iknofosil dengan struktur sedimen yang biasa Anda pelajari yang namanya physical sedimen trary structure. Oke, sampai di sini ada yang mau komentar enggak? Silahkan. Ada? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Lanjut ya. Rekan-rekan semuanya. Tadi di awal-awal saya sudah cerita ya, bahwa misalnya ya, kalau Anda hidup di negeri empat musim, tentu membangun model rumah berbeda ketika Anda tinggal di negeri tropis, kan? Kalau di negeri tropis, misalnya Anda harus lebih memperbanyak atau meluaskan jendela. Dan bumbungan itu apa itu? Istilahnya itu. Atapnya itu, itu harus vertikal. Dengan demikian ada ruang, kan? Bahkan kalau di Bandung itu ya, rumah-rumah peninggalan Belanda itu, tinggi rumahnya tidak termasuk atap ini. itu setara dengan tinggi atapnya. Jadi kayak dua lantai. Apa tujuannya? Supaya dingin, kemudian tersirkulasi dengan baik, gitu, oksigen. Beda dengan kalau Anda suatu hari misalnya ke Eropa atau ke Arab Saudi, itu beda lagi rumahnya itu. Tidak ada yang di sana itu atapnya, bumbungannya tinggi, kayak di negeri tropis, khususnya di Indonesia. Nah, ternyata ya, hewan pun juga melakukan hal yang sama, tapi bukan terkait dengan bubungan tadi. Hewan itu ketika membangun iknofosil, dia tidak hanya motif dirinya ya, tadi memakan, memproduksi, atau karena terancam. Tidak. tapi ketika prosesnya itu dia misalnya harus menggali ya, ke dalam substrat, ke dalam sedimen. Maka pikiran pertama mereka, mereka harus mempertimbangkan kondisi sedimennya. Itu tuh selalu itu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung nyungsek, itu enggak apa. Ini mereka tuh ada pikiran ya. Mereka tuh ada ada dorongan biologinya. Jadi jangan dikira hewan-hewan itu enggak punya insting ya, atau oke lah, mungkin kita enggak rela lah menyebut dia cerdasnya, tapi dia punya insting. Mampu beradaptasi dengan cara memperhatikan lingkungan sekitar, seperti yang ada di depan Anda ini. Oke. Lingkungan sekitar itu ada dua ya. Jadi tadi kita bicara individu organismenya, si pembuat iknofosil ini, maka dia memperhatikan lingkungan sekitar. Yang pertama itu adalah lingkungan biotik. Biotik itu artinya terkait dengan hidup. Sesuatu yang hidup. Lingkungan yang sifatnya itu hidup. Kita kan membangun rumah, kita kan memperhatikan lingkungan biotik kan kita sendiri nih. Misalnya Anda bangun rumah, Anda memperhatikan lingkungan biotik. Salah satunya apa? Orang-orang di sekitar Anda kan? Itu salah satu bagian itu. Oke. Apakah lingkungan biotik itu yang pertama itu adalah pergerakan atau migrasi. Jadi Anda itu juga misalnya suatu hari membangun rumah. Berbeda kan ketika membangun rumah itu di pinggir jalan besar yang mobil itu bolak-balik ke sana kemari atau kendaraan bermotor itu. Sama di tepi jalan yang sunyi. Itu beda. Kalau di tepi jalan besar Anda kan harus antisipasi itu. Debunya lah suaranya. Maka membangun rumah juga yang idealnya itu adalah menyesuaikan keadaan sekitarnya. Makanya itu disebut dengan pergerakan atau migrasi. Terkait dengan migrasi lagi, pertanyaannya itu begini. Apakah Anda itu tinggal di situ menetap dalam waktu lama atau kelak Anda akan bermigrasi, pindah? Itu lain lagi. Jadi kalau Anda cuma sekedar sementara ya lebih baik kos-kosan aja kan atau ngontrak kan enggak perlu bangun rumah. Itu faktor biotik pertama. Yang kedua, ini itu bicara manusia ya. Hewan juga sama. Jadi iknofosil itu bisa menceritakan juga bahwa oh ini rumahnya ini itu merefleksikan dia tinggalnya lama, tapi enggak bisa ini. Ini lama sekian hari, ini atau sekian puluh tahun, ini sekian, enggak bisa. Kita bisa membandingkan aja. Contoh ofiomorpha ya. Viomorpha itu kan dia bentuknya kayak salah satunya tabung, itu ada totol-totolnya itu kan. Masih ingat Anda ya? Totol-totolnya itu. Beda dengan yang kayak tabung, tapi enggak ada totol-totolnya, enggak ada pelebnya itu. Itu kasusnya beda. Sangat berbeda. Yang jelas lebih permanen mana? Oviomorpha. Jadi organisme itu membangun oviomorpha, paling tidak penafsirannya adalah dia tinggal lebih rumah di situ. Kemudian berikutnya adalah predator atau simbiosis. Ini juga saya masih masih belum pernah melihat ya. Burau ya. Burau artinya itu tabung yang mengindesikan. Oh ini karena predator ini. Karena apa itu namanya, dia sebagai predator. Ini binatang yang membangun ini. Enggak lah. Saya belum tahu. Tapi paling tidak itu begini. di lapangan, mungkin Anda nanti suatu hari akan melihat satu struktur yang, struktur sedimen itu udah, yang lain masih normal, tapi di bagian tertentu itu kayak ada gangguan. Tapi pasti ada yang mengatakan gini, ahli sedimentologi. Oh itu paling karena turbidit. Mungkin Anda masih ingat itu. Debris flow, atau mud flow, atau gravity flow. Ya oke lah, silahkan aja ya. Tapi ada agen yang lain yang membuat sedimen itu sedikit terganggu di bagian tertentu. Bisa jadi itu adalah karena dia menghindari predator. Terkait dengan yang nomor dua ini. Jadi ini lingkuan biotik ya. Simbiosis. Makanya ini pengetahuan tentang ekologi lingkuan hidup itu penting ya. Ewan itu pasti bersimbiosis kan hidupnya. Mau simbiosis parasitism, atau simbiosis mutualism, atau apalagi lah istilahnya itu. Jadi apa? Dia tinggalnya bareng gitu. Nah kalau tinggalnya bareng, ya jangan dikira ya, hewan itu juga akan membangun rumahnya itu bareng mereka itu. Jadi mempertimbangkan. Tapi kan nggak mungkin kan satu hewan, misalnya kayak Tudai itu bersimbiosis dengan binatang pemangsanya. Kan nggak mungkin kan. Satu rumah dengan pemangsanya selesai lah. Itu hewan juga akan memikirkan hal yang sama. Kemudian tadi sudah ini simbiosis double itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah populasi. Kalau ada populasi, ya populasi itu artinya kumpulan organisme, Anda percaya nggak bahwa pasti ada kompetisi di situ? Pasti double lagi itu. Pasti ada kompetisi kan? Karena komunitasnya itu jadi banyak tuh, jumlah organisme itu. Paling tidak berkompetisi untuk apa? memperebutkan sumber daya makanan. Memperebutkan ruang. Ya kayak manusia juga berarti kan. Ya makanya manusia itu kalau berlaku seperti hewan ini kan berarti lebih rendah dari hewan. Orang kita punya akal kok. Tapi kok malah berlaku seperti hewan. Berarti kan kita punya akal berlaku seperti hewan, berarti kan kita lebih parah daripada hewan. Nah kalau hewan, ya wajar namanya juga hewan kok. Ketika dia padat dalam satu komunitas, maka dia akan berkompetisi di situ. Memperebutkan sumber daya makanan. Nah sayangnya di iknofosil ini ya, kompetisi ini nggak bisa kita lihat ya. Kita hanya memprediksi. Alasannya apa? Karena kita tidak menemukan fosil organisme yang membuat iknofosil. Kalau di situ misalnya ada fosil gastropoda yang kayak kerucut itu satunya kayak tudai. Mungkin kita menduga, oh ini kayaknya dia tinggal bareng. Tapi simbiosis nantinya. Tapi kan susah kita bilang, ini berkompetisi. Susah juga kan begitu kan. Jadi itulah yang saya sebutkan itu adalah limitasi ya, atau batasan, atau ya pasti ada kelemahan kan setiap ilmu itu. Kelemahan dari iknofosil. Karena dia tidak pernah di iknofosil itu, bahkan jarang sekali, kalau ada pun jarang sekali, kita menemukan organisme yang bikin iknofosilnya. Hampir nggak pernah. Saya, pengalaman saya, saya nggak pernah ketemu. Ada oviomorfa, terus dalamnya ada ada fosil kepiting. Nggak pernah saya ketemu itu. Oke, kalau ketemu tudai, pernah nggak di dekat situ? Iya, tapi kan belum tentu itu yang bikin iknofosil. Belum tentu kan. Menerli nggak logika seperti ini? Misalnya Anda ketemu iknofosil, terus berlimpah itu. Ada tudai di situ. Maka kemungkinannya dua kan. Dia yang membuat, atau bukan kan itu aja. Kalau kayak gitu kan nggak ada kepastian. Makanya kenapa di dalam prinsip nanti di teori iknologi itu, kita itu tidak penting yang spesies yang bikin ini apa. Tidak penting. Tapi kita mempelajari karakter organismenya. Sifatnya, motifnya, bukan organismenya. Kan nggak penting itu di iknologi. Ini yang bikin Pak gastropoda. Nggak, itu bukan tujuan kita. Tapi kita mempelajari di pertemuan pertama, saya katakan apa? Behavioral, kebiasaannya yang kita pelajari. Terserah itu mehluk apa. Oke, ini adalah faktor biotik. Ada pertanyaan nggak terkait biotik? Ada? Ini lingkungan sekitar, ini jadi betul-betul paleo ekosistem. Kita bahas ini. Ada pertanyaan atau komentar? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke ya. Lingkungan sekitar berikutnya itu adalah yang namanya abiotik. Berarti apa ini? Bukan yang terkait dengan makhluk hidup. Berarti apa? Benda mati ini, semuanya ini, yang dibahas. Ini mungkin nggak terlalu tepat bahasanya, tapi ini disebut bukan hidup lah ya, abiotik. yang pertama, tipe substrat. Jadi, kalau mau studi iknofosil itu, mengapa kita itu wajib ya hukumnya tidak hanya mengidentifasi iknofosil, tapi iknofosil itu ada di batuan apa? Misalnya, beda dong kalau Anda ketemu ongveomorfa, yang ketemunya itu ada di batu lempung sama di batu pasir, kasar, beda itu. penafsirannya pasti beda, tapi ini kita tidak membahas sekarang. Itu pasti penafsirannya beda. Mengapa ya? Ini saya kasih ini aja, tetapi ini tolong dijawab. Tipe substrat ya. Kalau organisme itu tiba-tiba terdampar dia ke atas substrat yang pasirnya itu apa tuh sebutannya itu? Lus, tahu nggak lus? Lus itu apa ya? Apa ya? Kalau bahasa ininya. Kita kan selama ini mendeskripsikan batuan, batuan yang sedimen yang sudah terlitifikasi. Lepas-lepas. Lepas-lepas. Terus ada organisme terdampar di atasnya, terus dia mau menggali. Resikonya apa? Menggali di substrat yang lepas-lepas. Ada yang bisa komentar nggak? Resikonya apa? Longser, Pak. Iya kan? Paham sudah ya kan? Longser. Oke. Kita ke contohnya manusia. Kalau misalnya Anda tinggal di tempat yang apa itu dasar rumah Anda itu longser, tapi Anda harus tinggal di situ. Apa strategi Anda? Saya yang bisa jawab? Anda harus tinggal di situ pokoknya. Gimana caranya, Pak? Saya tinggal di sini. Kebetulan juga pemandangannya bagus. Tapi longser, mudah longser. Terus Anda gimana? Sebelum bangun rumah harus diapain itu? Tanah itu. Fondasinya, Pak. Iya. Iya kan? Benar kan? Nah, satu lagi nih. Anda pernah ketampang tutup baru nggak? Saya yang bisa jawab. ketampang terbuka. Open pit itu pernah? Ada yang pernah nggak? Open pit itu. Jadi ya, open pit itu strategi yang dia pakai ya bukan berarti hewan itu mereka mengikuti hewan yang bikin iknofosil. Bukan. Tapi ada unsur geotekniknya itu yang dilakukan oleh organisme. jadi begini ya, kalau Anda lihat open pit kan dia harus pada kemiringan yang tertentu kan, batas maksimalnya. Kalau lewat daripada itu mesti longsor dia. tapi gimana kalau yang di gua-gua itu bangun gua? Ya kebetulan gua itu kan terbentuk dari batu gamping dia telah terletifikasi. Tapi coba Anda cek ya ke underground mining tambang bawah permukaan. Bagaimana mereka membangun tambang bawah permukaan itu supaya tidak longsor, tidak runtuh. mereka akan memasang penguat kan itu kan, seperti apa tuh ya, kerangka gitu ya, mau dari ulin, saya pernah ke dulu kitadin namanya, itu dari ulin dia. Dulu Belanda juga dari ulin gitu. Ada juga yang dari besi kayak di Cikotok di Jawa Barat. Nah, hewan itu ternyata ya, ini uniknya itu, dia ketika membangun iknofosil itu melakukan hal yang sama. Contohnya apa? Ophiomorpha itu paling khas itu. Jadi Ophiomorpha kalau dia sudah, dia ya, dia, binatangnya itu mungkin senang tinggal di pasir ya. Udahlah, kalau begitu caranya, strateginya adalah dia menggali dengan cara memperkuatnya itu dengan pelet-peletnya itu. Oke. Ada nggak dengan cara yang lain? Ya, hitunginya cara-cara murah lah itu ya. Ada, nggak usah pakai kerangka penguat, kasih semen aja, ya kan? pasangin semen tuh. Nanti runtuh gimana? Itu soal lain. Tapi saya tinggalnya misalnya dalam jangka pendek. Misalnya itu saya pernah itu membangun satu, apa itu? Satu penampungan air. Itu karena, ya, karena itu lus ya, kemudian juga sementara aja, maka saya hanya menyemen saja apa yang terjadi runtuh dia ya, dalam waktu tiga tahunan lah itu. Harusnya pakai penguat ya. Jadi kalau tidak tinggalnya permanen, hewan pun melakukan sama. Dia tidak menempelkan dinding itu supaya kuat ya, seperti batu-bata atau batu-batu itu. Tapi cukup di semen saja. Caranya gimana? Hewan itu sifatnya ya, dia mampu mengeluarkan yang namanya itu getah. Getah itu mampu melengketkan atau memperkuat dinding-dinding substrat. Contohnya iknofosil seperti itu apa? Yang nggak, dia masuk ke dalam pasir, tapi dia nggak membangun konstruksi seperti oveomorfa. Mungkin Anda pernah lihat skolitos kan? Sama itu. Itu sama vertikal ya. Salah-salah itu runtuh kan? Tapi dia cukup pakai ini ya, apa itu ludahnya ya untuk memperkuat dinding. Oke, faktor abiotik berikutnya itu adalah makanan. Padi saya sudah cerita kan? Itu ada makanan itu ada yang tersuspensi, ada yang terdeposit atau terendapkan, maka hewan itu memperhatikan cara makanan itu dia dapatnya itu kayak gimana. Tapi perlu Anda ingat ya, dulu saya berpikir itu organisme itu sifatnya eksklusif. Misalnya, kalau dia tipenya pemakan tersuspensi, maka dia cuma menjadi namanya suspension feeder kan? Pemakan nutrisi yang tersuspensi. Atau yang deposit disebut dengan deposit feeder. Atau yang disebut bahasa Indonesia-nya organisme pemangsa atau pemakan nutrisi yang sudah terendapkan. Ternyata, wah ini saya juga baru tahu juga itu belajar dari para ahli biologi. Hewan-hewan yang ada di mana itu namanya? Kayak di delta mahakam, pertemuan sungai dengan laut, itu bisa bermutasi dia. Jadi satu hari ini misalnya lagi sepi nih, misalnya ya, lagi sepi itu yang tersuspensi. Dia rela makanan nih, makan yang disebut dengan deposit tadi, deposit material nutrisi yang terendapkan. Rela dia, bisa. Tapi ketika habis, tiba-tiba ada yang lewat, sikatnya juga itu. Makanya kenapa kalau hewan-hewan yang ada di daerah transisi itu sebutannya adalah hewan-hewan oportunis. Ya Anda tahu kan, arti oportunis kan? Manusia juga banyak yang oportunis kan? misalnya ada orang di mana ada angin situ dia yang ikut. Ada angin ini ikut juga. Ternyata hewan juga ada yang melakukan banyak itu yang oportunis. Untuk apa? Bertahan hidup. Tapi tujuannya adalah untuk makanan. Dia sudah berubah itu. Jadi jangan dikira, Anda tahunya mungkin today ya. Today itu kan hidupnya di lumpur kan? Dia pasti makanannya itu dari lumpur asalnya itu. Tapi apakah today itu selalu makan dari lumpur? enggak, dia bisa dimangap dia tiba-tiba ada yang jatuh aja langsung tangkapnya. Bisa itu, seperti itu. Bahkan juga saya baru tahu ya ada di Youtube itu binatang sejenis today, tapi bukan today yang kayak kita yang ada garis-garisnya itu dia polos. Itu bisa perdang loh ya, bisa bisa apa itu? Berenang. Wah, luar biasa itu. Dia bisa nangkap-nangkap malah itu. Bentuknya kayak today gitu. Ternyata itu banyak malah ya di lingkungan di laut itu. Jadi sekali lagi hewan-hewan ini dia harus melakukan tindakan oportunis itu adalah untuk bertahan hidup. Kayak tadi di awal saya katakan untuk bertahan hidup. Yang ketiga, ini sengaja ya saya kasih tanda seru karena tiga inilah yang paling fundamental bagi hewan. Karena dia pasti berinteraksi dengan substrat. Dia pasti butuh makan. Dia pasti butuh apa yang ketiga? Ruang. Di mana sembunyinya hewan itu kalau ada ancaman kalau nggak ada ruang? Kan harus ada ruangnya. Sementara hewan itu ketika dia terdampar di sebuah substrat ada ancaman masuk ke dalam substrat ada penghuninya apa yang terjadi? Jangan-jangan dimangsa di situ. Makanya ruang itu penting bagi binatang. Makanya tiga ini kalau dalam studi iknofosil dia menjadi hal yang paling menentukan. baru yang lain. Tapi saya heran saja mengapa para ahli itu tidak mempertimbangkan yang lain terutama oksigen. Padahal temuan-temuan dengan para ahli biologi semua ini terutama oksigen dan cahaya itu menjadi penting. Berikutnya adalah salinitas. Ini berlaku di mana ini? Salinitas yang selalu berubah-ubah. Kalau dia menjadi ancaman kan harus salinitas yang mudah berubah. Misalnya gini. hewan-hewan yang ada di muara sana di mana itu pertemuan sungai Mahakam dengan laut delta itu itu kan salinitasnya berubah dengan drastis. Siang malam aja beda kok dia. Iya kan? Antara pasang di jam 1 eh di apa itu di saya lupa itu. Pasang di pasca maghrib ya naik dia itu kan menjelang maghrib itu udah naik terus surut di tengah malam kan besoknya gitu lagi kan siang hari dia surut. Anda bisa bayangkan itu ketika pasang surut belum lagi ada sungai yang masuk salinitasnya enggak karu-karuan berubah cepat. Bagaimana caranya organisme mengatasi ini dengan cara membuat iknofosil. Iknofosil tertentu itu. Oke berikutnya adalah temperatur ya walau bagaimanapun ya seperti manusia juga ya kita kan ada batas ambang ya suhu berapa kita akan bisa tidur misalnya ya kalau suhu sampai misalnya 36 mungkin kita kepanasan kan strateginya apa kalau manusia mungkin pakai AC ya kan kalau hewan gimana ada caranya salah satunya adalah dengan menggali lebih dalam supaya mendapatkan temperatur yang stabil sama dengan salinitas itu tadi. Oke ternyata hewan itu juga ada cahayanya apa memerlukan cahaya cahaya ini artinya siang malam ya bukan artinya light yang matahari tetapi siang malam kalau malam gelap siang itu dia apa namanya terang. Nah hewan-hewan itu dia punya siklus itu kayak manusia juga kalau malam tidur siang kerjaan gitu kan atau kuliah seperti anda itu. Hewan juga sama loh ya tapi pasti ada yang Pak tapi kan ada yang kerja malam ya sama hewan juga sama ada yang dia aktifnya malam ada yang aktifnya itu siang sama itu. Itu berdasarkan siang malam belum lagi dia mempertimbangkan saat pasang dia aktif saat surat dia ada juga yang aktif ada juga yang tidur misalnya. Jadi jangan kita itu mengira ya hewan itu tidak punya sistem hidup ya komunitasnya dia punya sistem hidup persis komunitas kayak manusia juga ya tapi anda jangan bayangkan ya hewan itu sekolah itu enggak ya tapi dia mempertimbangkan ini semuanya jadi ada hewan tertentu ya di kalam malam tidur dia tapi hewan yang lain di komunitas yang sama bangkit dia bekerja apalah cari makan lah jalan-jalan mungkin ya untuk berburu itu dan dia tinggal bersama coba itu ya itu yang yang saya apa ya akjub ya dengan kompleksnya hewan itu bagaimana dia hidup dalam satu komunitas ya yang anda lihat iknofosilnya nanti anda melihat kumpulan iknofosil itu yang anda lihat itu adalah ekosistem itu sebenarnya produk dari ekosistem ya oke berikutnya adalah oksigen ini enggak perlu saya bahas ya karena oksigen walaupun bagaimana diperlukan pertanyaan saya ini kadar oksigen semakin dalam ya misalnya anda menggali itu makin besar atau makin kecil menggali di sedimen semakin besar makin kecil kan oke pertanyaan saya ini kalau makin kecil gimana caranya ini konteksnya manusia kalau kita menggali supaya oksigennya jadi banyak gimana caranya kalian tahu kita nih anda mau masuk ke dalam terowongan supaya banyak gimana itu supaya oksigennya bertambah gampang lubangnya dibesarin kan atau perbanyaklah terowongannya supaya saling terhubung waktu oksigen masuk semua itu kalau ditambang bawah panah makanya anda kalau suatu hari nanti main ke kitadin itu terowongannya banyak dan lagi diperkuat dengan yang namanya blower kan supaya masuk udara ke dalam ternyata hewan juga melakukan yang sama ya hewan itu tapi dia tidak pakai blower caranya adalah membuat iknofosil yang saling terkoneksi antara satu sama lainnya itu yang biasa dilakukan itu adalah ophiomorfa sama talasinoides mungkin anda pernah dengar istilah-istilah itu itu dia bentuk koneksi itu jadi iknofosil yang sering anda lihat mungkin tunggal satu-satu gitu kan kayak batang-batang gitu tapi mungkin anda nanti ketika kelapangan mungkin bisa melihat iknofosil yang begitu kompleks itu jadi banyak sekali kayak cabang-cabang itu dalam rangka berarti dia tinggal di situ tinggal bersama ya itu supaya oksigen itu bisa masuk salah satu motif yang kita duga itu ya selain tujuannya adalah mungkin bersimbiosis tapi kan oksigen kan jadi penting oke berikutnya itu adalah pH ya pH ini keasaman ya jadi kalau kita melihat ya air itu kan kadarnya bukan cuma air kalau air sedimen yang ada di bawah air otomatis kan perlarutkan juga kan air di dalam sedimen itu kan terseram maka pH sedimen tentu pH air itu sangat berpengaruh bagi organisme apakah dia bersifat asam ya bisa bayangkan kalau asam kan seperti apa itu kondisinya kan oke ini apa namanya ini kita cerita tentang asam dan basah yang terakhir ini yang terkait dengan kita sedimentologi terutama pertanyaan saya kalau misalnya Anda masih ingat yang istilah upper flow regime regime aliran tinggi pernah ingat regime aliran tinggi itu gini jika disitu kekuatan arusnya itu antara erosi dengan sedimentasi itu berseling dengan energi yang tinggi habis itu rendah kalau tersedimentasi kan harus rendah kan itu sibuk itu sedimentasinya jadi ketika ada aliran dia kencang kencang itu juga saya nggak tahu ukurannya apa tapi ketika dia apa namanya itu apa itu kecepatannya itu menurun Anda masih ingat N.Walter itu kan apa itu namanya Heilstrom itu ketika kecepatannya itu turun turun itu bukan nol ya maka terendapkan yang kasar dulu kan kemudian jadi nol lempung nah proses pengendapan kasar itu apakah organisme bisa tinggal di situ bisa 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 dia tinggal di rezim aliran tinggi nah dia pengaruhnya terhadap substrat apa substrat yang berada di rezim aliran tinggi dia labil substratnya itu mudah berubah mudah berubah karena ada arus kan di situ kan belum lagi kecepatan sedimentasinya selalu berubah maka substrat itu labil di situ ya oke jadi inilah faktor abiotik ya yang 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 paling mungkin kita pelajari ya di dalam satu paleo ekosistem ini ini bukan berarti nanti Anda ketika menemukan iknofosil itu adalah selalu membahas ini tidak tapi ini adalah wawasan untuk Anda bahwa mempelajari ekologi atau paleo ekologi ya itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungan abiotik ataupun biotik beserta timbal baliknya itu kita belajar di hubungannya tapi bagaimana ekologi itu bekerja ya itu namanya paleo ekosistem ya nah refleksi dari ekosistem ya refleksi itu artinya produk dari ekosistem itu yang terbaik itu adalah dari iknofosil berarti apa iknofosil itu rekaman paleo ekosistem oke rekan-rekan semuanya ada pertanyaan ya udah jadi dari gambar ini ya saya ingin menunjukkan kepada Anda semuanya juga bahwa biotik abiotik ini saya kasih panah nih lihat kan ini ya saya kasih panah dia menjadi pertimbangan organisme untuk bertahan hidup ya ini ini dianggap aja gangguan ini kan sebenarnya bukan gangguan sih setiap gangguan itu kan pasti ada manfaatnya ya tidak selalu itu merugikan jadi ini adalah pertimbangan biotik dan abiotik ini pertimbangan organisme bagaimana dia itu membuat iknofosil seperti apa yang dia buat dia mempertimbangkan itu tuh mesti jadi jadi Anda bisa bayangkan sekali lagi ya bahwa organisme itu tidak dalam tanda kutip tidak sebodoh yang kita kira oke bertahan hidup itu tadi sudah saya sampaikan maka dia mempengaruhi bagaimana cara mereka membuat iknofosil nanti ini saya bagikan pdf dan pada akhirnya orang sering bertanya ya rekam-rekam semuanya ya siapakah yang membuat gitu kan sayangnya ketika ada pertanyaan itu kita jangan memaksakan ya bahwa oh yang bikin pasti tudai gastropoda enggak enggak bisa karena ketika ada fosil itu pun di dalam iknofosil itu belum tentu itu pembuatnya bisa jadi dia cuma mati disitu kan tapi bukan yang membuat oke terima kasih dengan rakan-rakan semuanya mungkin sebelum kita memulai materi metodologi ilmiah ada yang mau ditanyakan silahkan ada halo ada enggak ada oke rekan-rekan tolong Anda lihat di mana tadi kolom chat ya rasanya itu ada absensi silahkan Anda isi absennya untuk materi teknologi ini ya ini saya ulang aja saya chat oke ya kita break sebentar 5 menit ya habis itu kita mulai lagi ya sebentar selamat menikmati